Ketika kalian menyuntuh gelas yang merisi air es dan gelas yang merisi air panas, pasti kalian merasakan perbedaannya, bukan? Itu karena suhu yang dimiliki oleh kedua benda berbeda. Namun, apakah yang dimaksud dengan suhu itu? Bagaimana cara mengukurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabipun. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pertemuan kali ini, kita memasuki bab baru tentang suhu dan kalor. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu... Untuk mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang suhu, alat ukur suhu, dan skala suhu. Suhu adalah suatu peseran pokok yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Misalnya, ketika kamu demam, lalu mengukur suhu badan menggunakan termometer. Angka yang tertera pada termometer menunjukkan suhu tubuh kamu. Contoh lainnya adalah suhu es dan air. Es memiliki suhu yang lebih rendah daripada air, sehingga ketika disentuh, es terasa lebih dingin. Perubahan sifat visis suatu benda akibat perubahan suhu disebut dengan sifat termometrik. Contoh sifat termometrik adalah perubahan panjang, luas, volume, dan sebagainya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Zat cair yang sering digunakan sebagai indikator pada termometer adalah air raksa. Hal ini dikarenakan air raksa memiliki beberapa keunggulan dibandingkan zat cair lainnya, yaitu sebagai berikut. Keunggulan raksa sebagai zat pengisi termometer Yang pertama, raksa cepat mengambil kalor dari benda yang diukur, sehingga proses pengukuran suhu dapat dilakukan lebih cepat atau dengan kata lain raksa cepat memuai. Kedua, jangkauan pengukuran yang besar. Alasannya karena titik beku raksa minus 39 derajat celcius dan titik didihnya 357 derajat celcius. Ketiga, raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler, sehingga pengukurannya menjadi lebih akurat. Yang keempat, pemuai air raksa berubah secara teratur terhadap kenaikan suhu. Dan yang terakhir, raksa menghilap sehingga mudah dilihat. Raksa juga memiliki kekurangan sebagai zat pengisi termometer. Yaitu, yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Dan raksa tidak dapat mengukur suhu sangat rendah, kurang dari minus 39 derajat celcius. Skala termometer Ada empat macam suhu dengan skala yang berbeda-beda, yaitu celcius, reamur, fahrenheit, dan kelvin. Berikut ini adalah gambar dari skala termometer. Berikut ini adalah gambar skala termometer, celcius, reamur, fahrenheit, dan kelvin. Sehingga, perbandingan keempat skala tersebut adalah sebagai berikut. C berbanding R berbanding F berbanding K, yaitu 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Jika digunakan termometer lain dengan skala tertentu, dapat digunakan rumus konversi berikut. X menunjukkan termometer X dan Y menunjukkan termometer Y. X min menunjukkan titik beku pada termometer X dan X max menunjukkan titik didih pada termometer X. Begitu pula dengan termometer Y. Penulisan suhu berskala celcius, reamur, dan fahrenheit disertai dengan tanda derajat seperti 100 derajat celcius, 80 derajat reamur, dan 212 derajat fahrenheit. Sementara penulisan suhu berskala kelvin tidak disertai dengan tanda derajat seperti 373 kelvin. Suhu sebuah larutan yang sedang dipanaskan adalah 176 derajat fahrenheit. Jika larutan tersebut diukur menggunakan termometer X dengan skala 40 derajat X sampai 140 derajat X, suhunya menunjukkan, diketahui skala pada termometer fahrenheit yaitu 176 derajat fahrenheit. Skala pada termometer X yaitu 40 derajat X sampai 140 derajat X. Yang ditanya yaitu berapa nilai pada termometer X? Oleh karena termometer fahrenheit memiliki skala 30 derajat fahrenheit sampai 217 derajat fahrenheit, maka diperoleh ilustrasi sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus konversi, skala suhu diperoleh. Dengan memasukkan nilai yang ada di ilustrasi ke dalam rumus, maka diperoleh nilai X sama dengan 120 X. Jadi skala yang ditunjukkan oleh termometer X adalah 120 X. Jawaban yang tepat adalah E. Berikut ini merupakan kelebihan air raksa sebagai zat pengisi termometer, kecuali A. Pemuaian raksa teratur, B. Raksa tidak membasai dinding pipa kapiler, C. Raksa termasuk zat beracun, D. Raksa cepat mengambil kalor, dan E. Cangkauan pengukuran yang besar. Kelebihan raksa sebagai zat pengisi termometer, yaitu raksa cepat mengambil kalor dari benda yang diukur, jangkauan pengukuran yang besar, raksa tidak membasai dinding pipa kapiler, pemulihan air raksa berubah secara teratur terhadap kenaikan suhu, dan raksa mengkilap sehingga mudah dilihat. Jadi yang bukan merupakan kelebihan raksa, yaitu raksa termasuk zat beracun, jawaban C. Kalian telah mempelajari penyelesaian contoh soal tersebut. Untuk menambah pemahaman kalian tentang suhu, mari kerjakan latihan berikut ini. Silahkan pause untuk mengerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana latihan soalnya? Mudah bukan? Sekarang, saya akan menjelaskan berbagai jenis termometer yang dimanfaatkan manusia dalam berbagai keperluan. Yang pertama ada termometer raksa dan termometer alkohol. Termometer raksa dan termometer alkohol bekerja berdasarkan pemuaian zat cair. Contoh termometer jenis ini, yaitu termometer badan dan termometer laboratorium. Yang kedua ada termometer bimetal. Bimetal adalah alat yang terdiri dari dua logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya direkatkan menjadi satu. Yang ketiga ada termometer hambatan. Termometer hambatan bekerja berdasarkan prinsip perubahan hambatan pada sebuah materi ketika dipanaskan. Termometer jenis ini memanfaatkan bahan konduktor atau semikonduktor sebagai sensor. Kemudian yang keempat ada termokopel. Termokopel menggunakan sensor suhu yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tinggi sekitar 3000 derajat sampai 30.000 derajat. Prinsip kerja termokopel mengubah perbedaan suhu benda menjadi perubahan tegangan listrik. Yang kelima ada termometer gas. Termometer gas memanfaatkan perubahan volume atau tekanan gas untuk mengukur suhu suatu zat. Dan yang terakhir ada pirometer. Pirometer merupakan alat pengukur suhu benda yang mampu mengukur suhu sangat tinggi. Dari 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Prinsip kerja pirometer berdasarkan intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang diukur. Bagaimana teman-teman pembelajaran fisika hari ini? Tidak sulit bukan? Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Dengan mempelajari materi suhu dan kalor ini, kita dapat mengetahui skala termometer dan jenis-jenis termometer yang dimanfaatkan manusia dalam berbagai keperluan. Selanjutnya, kita memasuki sesi pertanyaan dan diskusi. Jangan lupa belajar dan perbanyak membaca buku. Karena membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, membuat kita mengerti apa yang selama ini tidak bisa dipahami. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan banyak kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!